Intro Oke, bertemu lagi dengan saya Yanwar Tetap di channel saya, yaitu Project DIY Microcontroller Oke, kali ini saya akan menemukan mengenai sebuah alat Yang berjudul alat kendali servo Dengan menggunakan gestur atau gerakan tangan ya Gerakan jari lah, gerakan jari tepatnya Oke, disini saya menggunakan sensor APDS Oke, APDS ya Kemudian disini ada Arduino Uno Disini ada dua buah servo Oke, disana bisa dilihat Nah, ini Jadi seperti ini Cara kerja dari alat ini seperti ini Jadi saya swipe ya, swipe ke kiri Swipe ke kanan gitu Nah, swipe ke kanan, swipe ke kiri Swipe ke kanan, kemudian ke atas Ke bawah Nah, gitu Atas, ke atas, ke bawah Kiri Kanan, kiri Atas, ke bawah Sulit ya Ke kiri, ke kanan Ke kiri, ke kanan Ke atas, ke bawah ke atas, ke bawah ke atas, ke bawah ke atas ke atas, ke bawah kiri, kanan kiri, aduh, aduh kiri, kanan oke, seperti itu untuk sensor dari APDS ini sebenarnya ada 6 buah gerakan ya jadi ada near gini, near, gini ada near, ada far nah, seperti itu jadi ada near, near itu kita tempelkan di sensor gini ya far itu kita lepas sini far, kemudian up down left right seperti itu itu adalah sensor dari APDS, untuk kendali 2 buah servo oke, oh iya servo yang saya gunakan ini ya servo SG90 ya oke, mungkin itu saja untuk demo dari alat ini untuk lebih jelasnya silahkan lihat di blog saya saja untuk skema dan program yaitu di sini jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller oke, saya Yanwar pamit selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati